Hi guys, welcome back to my channel Ya, lagi sama gue And this video video I want to make Like January Until March Favorite, pokoknya yang gue suka Dari bulan Januari sampe Maret Udah lama juga gue gak buat kayak December Favorite, January Favorite Jadi karena ini bulan April Gue udah ngelos 3 bulan So yeah, inilah January until March Favorites Versi gue Let's do it So guys, jadi disini udah gue siapin My notes Sama laptop gue, gue udah nulis semuanya Karena gue itu anaknya rendam banget Gak tau mau ngomong apa Maksudnya gue tau gue mau ngomong apa Tapi gitu loh Jadi kayak yaudah, gue tulis aja gitu Biar lebih teratur anaknya So yeah guys Kategori yang pertama itu adalah Makeup Dari bulan Januari sampe Maret itu Gue sebenernya gak terlalu beli banyak Barang makeup Karena makeup gue sendiri dan disitu juga Pada belum abis Jadi sayang-sayang aja gitu Kalau beli yang lain Barang yang pertama yang gue suka dari bulan Januari sampe Maret itu Ini Ini itu V-Color Yang versinya wonder Yang kemasannya tuh warnanya ungu Dan dia glitternya ada 7 glitter Dan yang matte nya itu ada 5 Cuma ada 5 Jadi overall itu ada 12 warna dan glitter disini Ups Dan kalian bisa lihat sendiri yang warna orange disini itu Sih udah keliatan hit the pan tapi ya gak hit the pan banget Warna orange nya ini bagus banget Kayak makeover yang Caribbean sunset yang punya gue itu yang blush on Itu bagus banget parah sih gak ngerti lagi Dan glitternya ini gak usah Gak usah dibilang lagi ini bagus banget Bagus banget Sebagus itu Dan warna ungunya itu kayak Ya ampun Bagus banget Serius udah ini bagus banget Iya sebenernya ini juga udah lama dikasihnya sama temen gue Dari bulan Maret tahun lalu Itu udah lama banget ya abis tahun Tapi gue tuh baru pake-pakenya Baru akhir-akhir ini pas gue kerja Dan ya Itu yang pertama Next Barang yang kedua Yang gue suka banget banget itu adalah mascara Nah mascara ini itu dari Maybelline Kayaknya kita udah gak asing lagi gak sih Mascara Maybelline itu bagus-bagus semuanya Kayak gak pernah ngecewain gitu loh Ini sebenernya udah facelift dari lama banget Karena berhubung mascara gue yang satu lagi yang push up drama itu belum abis Jadi ya gue abisin dulu baru gue beli yang ini Ini itu yang Total Temptation yang waterproof Ini kemasannya doff Dan warna tuh cantik banget Kayak mean gitu kan Ini yang lagi gue pake sekarang Ini bagus banget dan ngangkat bulu mata kalian Karena gue pake push up drama itu Bulu mata gue tuh tetep turun Walaupun sebelumnya udah gue cepit Dan tetep aja turun gitu kalo kena ayap Dan kalo ini gak sama sekali Ini salah satu mascara kecintaan gue sih Untuk saat ini Paling favorit ini Lanjut ke barang selanjutnya Masih juga patah gue makeup tapi ini lebih ke lip product Dan ini gue punya ada dua Ini dua-duanya juga dari Emina Yang satu ini Emina Magic Potion Lip Tint dia Yang punya gue itu yang gue beli Nomor 04 yang Sina Ini bagus banget Dan sekarang lagi gue pake Buat jadi ombre daleman gitu Karena dia warnanya tua Tua kayak Enggak gimana ya Tua warnanya tuh kayak coklat Coklat tua gitu loh Tapi bukan coklat juga Ada warna hit merahnya juga gitu loh Eh tuh warnanya susah lah Terus Ini yang kedua adalah Emina Creamy Tint Yang shadenya 01 yang Bricktown Pertama beli sih kayak Rasanya aneh aja Kayak creamy tint Apa itu? Apakah itu? Tint tapi kok creamy? Ternyata teksturnya pas udah dipake itu powdery Gampang di blend Kayaknya nomor 01 itu best seller gak sih di mana-mana So Kalian kayak gak usah mikir panjang lagi tentang brand ini Kalian ini bagus banget Buat remaja Ya kan Bagus banget ini Kalian harus beli Karena ini kalo di ombre Cantik banget yang kayak gue pake sekarang Jadi ini buat base-nya Yang Bricktown 01 Dan yang buat dalamnya itu gue pake yang 04 sih Nah Bagus banget Sekarang kita ke kategori yang kedua Yaitu Skincare Jadi Disini ada dua macam Skincare Yang lagi gue pake Enggak deh Ada tiga Sorry Jadi tuh Tiga ini Dua dari tiga ini tuh masker Yang satu lagi tuh kayak lip balm gitu Dan yang pertama itu Coba dari Raika Raika Beauty Care Dia yang faranya through me Dia tuh jelly mask gitu Dan klemnya ini for oily and acne skin Dan ini isinya itu 50 gram Cis Segini aja gue belum abis dalam sebulan Dan sekarang ngambil kayaknya udah buat muka Ya gak sih Dan ini tuh dalamnya safety banget Ada kayak micanya gitu Jadi dateng gak langsung sama dalamnya gitu loh Dan pas pertama dateng Ini wanginya tuh ngingetin gue kayak balsam Pasti kalo kalian yang udah pernah coba Raika yang through ini Pasti mikirnya kayak basem Tetep enak sih dipake Juga ada kayak rasa mint-mintnya gitu Karena dia juga mengadumin kan Dan untuk sejauh ini Khasiatnya di gue ini Pengaruhnya ini Lumayan buat buruntusan di muka gue itu Perlahan hilang gitu loh Tapi belum sepenuhnya gitu So nanti kalo mungkin ada update-an lagi Mungkin gue bakal share di Instagram Atau kalian kalo punya female daily Kalian bisa liat review gue disitu Entah itu di postingan Atau di kolom reviewnya kayak gitu Kalo kalian punya Dan kalo kalian mau liat Kalo kalian gak mau liat Ya sudah gak apa-apa Gak maksa Dan lanjut yang kedua Ini itu Mahira Beauty Peel of Max Yang charcoal Klaimnya buat help reduce skin blemish and breakouts Clear skin force and brightening Kayak bagus banget gak sih? Gue penasaran sama versi charcoal ini Karena banyak orang yang review Ini tuh bagus Jadi gue order lah Pas kebetulan dia lagi ada diskon Jadi ini pertama kali gue nyobain Peel of Max Amaze banget Pertama kali gue pake Bruntusan yang di muka gue Yang sebelah sini itu Kayak langsung kempes Gue itu orangnya gak percayaan Sama yang namanya hasil instan Tapi kalo gue ngerasain itu Di diri-diri gue sendiri Gue bakal nge-share itu Buat temen-temen gue Yang punya in-person yang kayak gue Yang beruntusan Atau pencerawat Atau pen-breakout Kayak gitu kan Gue sangat-sangat merekomendasikan Masker ini Buat kalian So guys Lanjut Peli product Tapi buat menyehatkan bibir gitu So ini gue punya dari Nivea Ini yang variannya Watermelon Shine Ini tuh wangi Beneran kayak semangka Dan kenapa dia dinamainya Watermelon Shine Karena pas kalian apply ke bibir kalian Ini tuh ngasih efek Ada glitternya gitu Oh ya guys gue lupa Ini ada yang lakir Ini bukan kayak Skincare sih Tapi lebih ke toolsnya gitu loh Ini tuh kapas Dia isinya 60 pieces Dan satu piecesnya itu Kalian bisa belah jadi 5 Dan kalian bisa belah sendiri lah Banyak banget Ini tuh pertama kali gue liat Dari Biri Vlogger di Instagram Dia pake ini buat CSM kan CSM itu kayak Kayak ditempelin Kalian udah templokin essence-nya Ke kapas Habis itu langsung templokin aja Ke muka kalian Jadi kayak kapasnya kanan, kiri, atas, bawah gitu loh So ini tuh tipis banget Helainnya Jadi kalian gak perlu takut Kalau produknya itu kebuang banyak Di kapas Gue rekomendasiin banget sih Kayaknya ini sebelumnya juga gak bakal abis Kalau kalian makenya sering setiap hari gitu kan Dan ini harganya kalau gak salah Sekitar 26 ribuan Dan lanjut ke kategori ketiga Yaitu ada body care Body care gue itu sebenernya sedikit Karena 3 bulan ini gue makenya gak banyak-banyak Karena yang lama juga belum pada abis gitu kan So yang pertama itu gue punya dari Nivea Nivea ini yang gue pake yang Extra white, firm, and smooth Jadi tuh dia katanya si kliennya itu Buat gue cerah dan kencang Dan ini yang depannya itu warnanya kuning Dan ini langinya kayak smooth, soft Kayak wangi banget gitu Dan sejauh ini Ini bikin kulit gue lembab Dan ada efek cerahnya juga Kalian harus coba Lanjut ke barang yang kedua Dari kategori body care ini Gue ini ada Scarlett Brightening Shower Scrub Ini yang variannya yang pomegranate Terus please deh ini wangi banget Enak banget wanginya Please kalian harus beli cowangi itu Karena gue tipe orang yang Kalo keluar dari kamar-mari itu Harus badannya wangi gitu loh Kayak gak mau yang kebilas air langsung ilang gitu wanginya Dan ini enggak Dan dia tuh scrubnya kecil-kecil Gak usah khawatir kalo ini scrubnya bakal nyakitin kulit Atau bikin kulit kalian merah Ini gue udah beli dari bulan Januari Dan sampe sekarang baru abis segini Baru abis setengahnya Jadi kayak belum abis gitu loh Jadi kayak Wow So guys Itu kategori yang body care Udah segitu aja Ke next kategori Ini adalah kategori musik Dan ya Akhir-akhir ini Gue banyak banget Nemu lagu-lagu yang enak Sama ya pas banget Sama suasana hati gue Akhir-akhir ini So ya guys This is all music that I like Oke guys Itu semua musik yang lagi gue suka dengerin Akhir-akhir ini Kategori yang selanjutnya itu ada yang movie Atau series Tiga bulan terakhir ini Keseringannya itu nontonnya lewat web Atau dari aplikasi Netflix Eflix Ataupun video.com Di hp So ya guys Ini rekomendasi gue Kalo kalian pengen nonton movie Atau series Yang pernah gue tonton Dan kalian penasaran Ini dia Sub indo by broth3rmax So ya guys That's all Itu movie atau series Yang lagi gue sering tonton Atau pernah gue tonton Tapi gue suka gitu So ya guys That's all That's it Itu semua adalah Januari until March Favorite Versi gue Dan ya I hope you guys enjoy this video And like this video As much I make it And ya I'll see you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.